YouTube Reza elektronik YouTube Reza elektronik Bismillahirrahmanirrahim langsung saja untuk tutorial selanjutnya ada televisi Polytron USLIM 21 inci ini kendalanya mati total atau belakangnya itu terbakar atau meleleh belakang bodinya ini sepertinya dari blackback yang tidak peres yang mengeluarkan percikan api dan akhirnya jadi begini jadi bolong ya meleleh tuh dilihat pas sebelah blackbacknya oke untuk blackbacknya langsung saja diganti ya karena ini sudah tidak layak dipakai karena meleleh dan kelihatan bocor atau pecah itu kelihatan sekali ya pecah solusinya harus diganti harus diganti blackback ya oke kita lepas dulu untuk copnya dan juga kita lepas soldernya yang di bawah langsung saja kita lepas dan saya dipercepat biar tidak lama ya untuk videonya saya percepat saja dan yang belum klik like subscribe mobile klik subscribe dulu dan nyalakan tanda bunyi lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari youtube rayitsa elektronik setelah playback sudah dipongkar yang pecah sebelumnya kita cek juga di bagian komponen-komponen yang kiranya terbakar atau hamil atau gimana ya pokoknya secara fisik kita lihat apakah masih ada komponen yang kiranya diganti ya sepertinya ada kapasitor untuk afc ini kapasitor afc ya itu kelihatannya kakinya patah dan sudah kropos itu juga harus diganti begitu ya saya lepas untuk kapasitornya dulu untuk pergantian kapasitor juga diganti ganti 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 nanti copain Oke sebelum mengganti blockback saya ukur-ukur dulu di bagian primer dan sekunder short atau tidaknya ini tanpa dicorok dulu kita ukur dulu untuk bagian primer dan sekundernya apakah ada sesuai apakah ada yang seblok yang shot cek di bagian sekunder dulu di elko 450 eh baik itu juga ada di B plus kaki playbacknya tak ukur juga kembali ya jalan lancar seperti horizontalnya juga perlu kita ukur di sini oke oke kita harus diukur dulu ya sebelum mengganti playback tidak jalan normal Insya Allah bloknya tidak ada yang shot Hai selanjutnya untuk pengetesan tegangan dulu sebelum leper dipasang juga kita cek tegangan yaitu di corok dulu ya terus diukur untuk tegangan pepresnya kekalikan 250 volt untuk 115 volt nya perlu dicek tegangan pepresnya perlu dicek Apakah sudah keluar disini kita colok ya Bismillahirrahmanirrahim kita colok Alhamdulillah normal dan pasang lepek yang baru ini merk GM mudah-mudahan enggak gampang hamil itu GM ya ya termasuk kecan termasuk untung-untungan saja ya mudah-mudahan ya awet lah masa baru dipakai langsung hamil gitu ya mudah-mudahan awet saja dan saya apa cepat untuk video pemasangannya biar semakin cepat ya Oke kau punya kita pasang sepertinya sudah terpasang tinggal ini masang-masang yang pada lepas untuk kabel groundingnya atau G2 nya itu ada yang putus kita sambung sebelumnya ini pernah ditangani sama teman tapi temannya mungkin sibuk ya jadi tidak sempat untuk memperbaiki trafisi ini jadi diserahkan ke saya jadi saya langsung sajalah untuk ditangani ya Oke sudah terpasang semuanya semuanya tidak kita solder kita tinggal langsung colok-colok apakah normal atau kalau tidak kita colok-colok saja mudah-mudahan langsung jos gandos oke memang screennya kita kirimkan dikit Hai aku aku aduh lagi satu bantuan orang muda hmm Alhamdulillahirrahmanirrahim tradisi politron using 21 inch sudah normal setelah pergantian lepet dan juga kapasitor kapasitor yang katanya patah ya yang ke bagian jauh cek asam bidara yang kurang sedikit sekali ini tetap menguhajar terima milik tapi di titik ini sudah normal sudah lebih kayaknya ini berarti kurang geser ke samping geser ke tanah di gambar ke kanan ya sini ini bisa disating lewat remote saja nanti disermot karena disini tulang kesalahan ya tidak disini tulangnya letih peserta sini eh jangan cakap tapi kalau disermot sudah pas Alhamdulillah dulu di sini dulu untuk kebaikan televisi politron using my my 21 inch wasmukum warahmatullahi wabarakatuh